Kapan terhadap Bupati Oganilir, Sumatera Selatan beberapa waktu lalu yang terjerat kasus narkoba menimbulkan citra buruk kepala daerah di Indonesia? Tim BNN mengamankan Bupati Oganilir karena diduga mengkonsumsi sabu-sabu bersama sejumlah orang lainnya. Terkait permasalahan tersebut, pengamat hukum Iketus Sukawatin Lanang Putra perbawa penyatakan, sebelum penyelanggaran pemilihan umum semua calon kepala daerah seharusnya dites secara terbuka, bahwa yang bersangkutan bersih dari narkoba. Sejauh ini, pemeriksaan dilakukan secara tertutup, sehingga memungkinkan hasilnya dipalsukan. Selain itu, penting juga dilakukan pengecekan secara periodik atau berkala setelah dilantik sebagai Bupati. Dari proses sebetulnya sudah harus, sebetulnya dari penyelenggara pemilu, di legislatif maupun eksekutif, pilkada, pilpres maupun pileg itu salah satu syaratnya sudah ada sebetulnya bebas dari narkoba. Nah bagaimana sekarang pelaksanaannya agar lebih ditingkatkan, dioptimalkan? Misalnya kemarin orang yang tes narkoba, baik legislatif maupun eksekutif, itu tertutup, setelah seminggu baru ada hasil. Kalau bisa sekarang, apalagi sekutip, pilkada, baik itu Bupati, Gubernur maupun legislatif, terbuka saja. Dan sekarang sudah banyak alat yang canggih, tidak hanya urin, karena kadang-kadang urin bisa ditukar, penceng orang lain dipakai kan gitu. Ini harus benar-benar terbuka, ada sudah alat canggih hanya dengan rambut saja, dua jam, satu jam bahkan sudah dapat hasil. Semua harus melakukan penyelenggara negara, selain sebelum dia mau masuk sebagai penyelenggara negara, maupun pada saat menjabat, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, ini periodik harus dilakukan narkoba. Tidak hanya itu, FIAK juga menyarankan untuk melakukan tes narkoba terhadap wakil rakyat, serta berharap agar kasus penangkapan Bupati di Sumatera Selatan tidak terjadi di Bali. Kami akan hadirkan informasi seputar kesiapan